Hai maju bersama hebat semua gemilang masa depan maju bersama hebat semua gemilang Jawa Timur kemarin kaitannya dengan penghematan energi itu bapak ya terus bisa kita lakukan analisis pola konsumsi energi dia jadi dalam sehari itu kita ngapain aja gitu ya kalau pju tadi kan nyalanya setelah maghrib gitu ya dan mati mungkin tengah malam karena enggak ada orang lewat gitu ya atau kalau memang perlu ya mungkin Sobo gitu berjumat ikan dia untuk alasan keamanan Hai itu dari analisa konsumsi energi dia terus bisa kita lakukan otomatisasi ini ya jadi kapan kan kita perlu cahaya untuk PJ itu ya PJ namanya PJ berarti kalau ada yang beraktifitas dibawahnya gitu perlu penerangan gitu ya jadi mungkin akan lebih enak kalau dipasang sensor gerak gitu ya ada orang beraktifitas dibawahnya baru cahayanya itu diperlukan untuk penerangan ketika enggak ada orang ya kita kita hemat gitu ya kita matikan lebih baik gitu ya kemudian perlu juga kita beri edukasi ini ya dan kesadaran 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 mengenai menghematan energi ini contohnya ini yang proyek kecil yang bisa kita buat gitu ya Hai kaitannya dengan IOT itu nanti larinya pasti ke internet Pak jadi menggunakan konektivitas yang bisa terhubung ke internet jadi kalau cuman microcontroller itu belum disebut IOT karena disitu ada internetnya ada koneksinya itu entah untuk cuman ngirim data atau bahkan sampai ke cloud itu ya yang sebelah kiri ini adanya bling ini ya jadi cloudnya IOT ini nah sebelah kiri ini jadi disitu disediakan namanya dashboard dashboard ini untuk menampilkan gitu ya di sini ditampilkan tegangan terus arus yang terpakai terus daya juga energinya gitu ya dari kalau energi kan tinggal daya kita dikalikan waktunya gitu ya terus kalau pengen tahu biayanya tinggal kita kalikan berapa perkawiannya gitu ya Nah jadi bisa kita lakukan kalau beli peralatan yang jadi sudah ada Pak sebenarnya seperti stiker gitu ya yang tinggal kita pasang terus di situ diatasnya kalau kita pasang lampu misalkan itu peralatannya sudah bisa kita hubungkan ke bling ini disitu di peralatannya sudah ada saat kita beli itu sudah dilengkapi sensor tegangan sensor arus terus bisa ngitung dayanya karena kalau ngitung daya kan sebenarnya tinggal tegangan kari arus gitu ya daya itu jadi bisa kita lakukan kita buat sendiri sebenarnya ini ya peralatan seperti ini cuman kalau skala lab ya jadinya enggak bisa kecil gitu kalau kita lihat ya jadi sensor arusnya besar itu terus ah really ya pakai relay yang nggak bisa kecil gitu ya relay-nya terus mikro kontrolnya juga paling kecil segitu CSP kalau sekali industri bisa kecil alatnya ya jadi semacam cuman colokan aja ya ditancapin gitu ya sudah selengkap itu bisa punya konektivitas ke cloudnya ini ya ke internet ini ya bisa kita lihat di HP juga kalau kita lihat itu ya jadi kalau ultrasound itu seperti kelelawar Bapak Ibu dia ada sinyal yang dipancarkan terus dipantulkan balik dari yang dipancarkan yang dipantulkan itu nanti polanya akan sama itu dideteksi berapa lama waktunya nah waktunya itu setara dengan jarak yang diukur nah sensor ini bukan hanya untuk mendeteksi jarak saja sebenarnya bisa juga untuk mendeteksi yaitu tadi perubahan terus bisa juga kita pasang pengendali jadi kalau timernya atau kontrolernya itu sudah punya konektivitas ini bisa kita sambungkan ke provider dari dia sehingga bisa kita kendalikan dari jarak jauh ini ya punya fitur terus kalau penerangan ini juga kita evaluasi berkala Pak sebenarnya kalau di industri itu jadi setiap satu tahun atau dua tahun gitu kalau colokan ini diperiksa gitu ya tegangannya apa masih tegangan PLN terus kalau kita tancapkan dan kita lepaskan apa masih normal colokannya terus dikasih kartu gitu ya dicek tanggal berapa nanti waktunya ngecek satu tahun atau dua tahun lagi kalau di industri begitu nah ini penghematannya untuk selain penerangan ini ya kalau pakai air fryer atau dandang gitu ya masaknya itu mungkin bisa kita jangan satu jenis gitu ya ini masak sayur sebelahnya masak ikannya jadi untuk penghematan mungkin itu jadi alat masaknya atau pakai microwave gitu kan satu tempat bisa bikin nasi bikin apa gitu ya ini untuk penghematan penghematan energi gitu ya atau bisa pakai timer atur suhu juga gitu ya terus ada macam-macam ini modelnya air fryernya pakai kita gunakan pengaturan otomatis jadi ketika sudah matang enggak perlu menunggu kita datang gitu ya pakai timer terus alat-alat ini kalau sudah tidak kita gunakan sebaiknya kita lepas atau kita matikan supaya tidak mengkonsumsi energi ini nah ini kerusakan yang mungkin itu kalau sensor tadi itu kerusakan mekanik gitu ya bisa aja sensornya itu ya yang kalau mekanik itu mungkin bengkong atau apa gitu ya terus yang dua ya mirip-mirip yang dua ini deformasi atau patah gitu ya berubah bentuk karena panas leleh gitu jadi merusak hasil pembacaan gitu ya Hai atau ada yang iseng gitu ya sensornya dirusak Hai terus kerusakan yang ketiga ini kerusakan elektronik ini bisa jadi macam-macam terus bisa juga sensor ini kan juga ada koneksinya gue ya coba-ibu ada kabel-kabelnya ini ya di kabelnya di gerigit tikus mungkin ini kerusakan kabel konektor ini mungkin terjadi kalau sudah lama gitu ya terus peralatan IoT juga komponennya ini ada microcontroller ini ya kerusakan microcontroller ini bisa karena overvoltage tadi ya sama juga kayak di sensor ini Hai jadi kalau kelebihan mungkin di jalur powernya yang depan depan-depan gitu ya perusaha belinya itu bisa Hai konsleting atau arus pendek bisa jadi juga karena kita kalau pakai banyak IO salah nyambung mungkin bisa konslet ini ya atau berdekatan gitu ya Hai leleh itu karena panas Hai terus bisa juga karena elektrostatic discharge jadi tubuh manusia ini kan ada listriknya bapak-ibu ya jadi mungkin ketika elektrostatic discharge kita lagi besar kita megang controller itu bisa jadi merusak controllernya gitu ya jadi kalau yang ideal itu sebenarnya pakai gelang elektrostatic elektrostatic itu ketika nyoder kemasan gitu ya ya ribet memang ya itu standarnya begitu memang bapak Hai terus suhu yang ekstrim nah ini juga bisa merusak microcontroller jadi untuk Arduino ESP itu dia bekerja di suhu-suhu ruangan saja sebenarnya Hai kalau di suhu yang ekstrim seperti pabrik ting-ting jahe saya pernah ke situ disitu kan pakai tepung gitu ya untuk ngelapisi ting-ting jahenya Oh itu tepungnya kemana-mana itu debu bisa nempel ke microcontrollernya itu ya itu bisa nambah panas juga jadi harus sering itu di repair ya dilapi berkala gitu ya ya apa mana aja ekstrim kondisi ekstrim gitu banyak debunya itu terus kayak di batubara itu banyak apa debu-debu batubaranya itu itu eksplosif terus gitu ya itu kalau nempel di microcontrollernya terus ada panas isok obong disitu berbahaya ya itu suhu yang ekstrim ini terus jadi kalau kita di tempat ini enak Pak resik ini tapi jangan dibayangkan semuanya itu kayak gini gitu ya terus kalau diinurusi macam-macam ketemunya Pak lukok kayak gini ada debu ya ada Oh iya kita perlu lihat lokasi ya belum lagi kalau di pelabuhan ini gua itu banyak ombak gitu ya terus cipratan itu jadi udaranya itu mengandung garam gitu ya Iya gampang ke rusih disitu gitu omorona uya air nempel-nempel nama uai nih jadi mungkin butuh kita tambahkan kalau casingnya itu yang kedap apa gitu ya kedap air kedap apa nah itu yang bisa kita lakukan terus bisa juga ini kegagalan komponen eksternal jadi kegagalan program ya programnya kadang hilang sendiri gitu ya namanya elektronik bapak-ibu Iya kadang hilang loh sudah kita isi direset kok nggak kerja seperti sempurna gitu ya programnya hilang gitu ya sudah udah pernah kenalan dengan metap event inventory nih ya belum ya dia sebenarnya kita membuat aplikasi Android tapi tinggal drag-and-drop saja itu ya seperti ini itu ini sana ada desain dulu terus ada blog diagramnya nah seperti ini nanti Pak ya ini contoh aja jangan baik tapi ini nanti bentuknya apk ya aplikasi mobile nanti seperti itu biasanya ini biasanya digunakan untuk membuat media pembelajaran ya itu banyak menggunakan metap eventor atau yang lebih keren lagi sekarang itu ada cordular namanya itu biasanya digunakan untuk aplikasi berbasis mobile yang enggak usah noding kita sekarang mencoba untuk mengintegrasikan dulu ya Jadi caranya itu ada di file disini ada preference tadi Pak Eka sudah ngasih tahu ya di setting kita di-add.manager.url ini aja ya integrasi node mcwsp8266 ke Arduino IDE ya tinggal di-enter saja untuk apa ngambil link-nya tadi link-url nya tadi ya jadi cendengar bisa belajar dari sini sebenarnya SP32 ini juga lengkap di sini SP32 terus ini ada SP32 cap yang ditunjukkan oleh Pak Eka tadi yang ada kameranya itu ya di sini lengkap Pak untuk camera server dan macam-macam terus ini juga SP8266 itu bahasa yang bisa sudah digunakan itu yang kita pelajari sekarang pakai bahasa C++ juga bisa menggunakan bahasa Python sebenarnya di sini ada namanya micro Python ya Python yang khusus untuk microcontroller tapi kita anda ke sana lah ya seperti itu Pak ya jadi kita kembali lagi ke depannya untuk instalasi ya sudah kesini ya sudah ya yang ini ya yang ini kita copy paste semuanya lalu kita masukkan ke ini ya ke url nya ini yang ini kita klik ini kita masukkan ke sini di copy paste saja ya jadi dengan dua url ini dia ini kita bisa mengintegrasikan SP32 dan SP8266 secara sekaligus Hai SP32 dan SP8266 sudah ya sudah Pak kalau belum ada Pak instruksi instruksi sedaya kemudian ke setting ya situ Pak nah tinggal di copy paste disitu tinggal oke tinggal kita ke di sini ya di sini kita pakai pakai kita pakai SP8266 tinggal kita cari saja disini SP8266 nah kalau ini nggak usah kalau bunyanya Pak Eka, tadi kan perlu di ditekan resepnya ya kalau yang Pepsi seperti ini, tidak usah ini sudah versi yang terbaru jadi tidak usah di resep jadi kalau saya itu punya berbual tambahan seperti ini jadi berbual tambahan ini fungsinya untuk tambah 4, 5 volt ini ada 5 voltnya jadi lebih enak juga pinnya lebih banyak jadi setiap pin ini sudah ada foldnya, ada groundnya, dan ada signalnya setiap setiap satu pin ini nah selanjutnya kalau sudah selesai contohnya kita ingin menambahkan satu sensor jadi sensor itu juga memiliki di library, ada beberapa sensor yang perlu kita install library jadi kita ke sketch ke input library nah ini ini library-nya ini sudah banyak tinggal kita ke manage library konsepnya sama dengan tadi ya kita ke manage library ini ditunggu sebentar nah ini seperti ini tinggal kita klik disini mau apa gitu di HD 11 semuanya tinggal kita masukkan disitu nah ini yang ini ya yang pakai yang kemana sudah kok menghilang lagi ya pakai yang di HD sensor library ya disini ada di HD sensor library pakai yang ini saja ini sudah lengkap di HD 11 di HD 22 jadi tidak usah install dua-duanya nah nanti kita akan pakai sensor di HD 11 untuk deteksi kelembapan dan sumber selanjutnya kita ke blink ya kita ke blink atau ke think speak dulu nah kita akan pakai dua-duanya ya nah kita buat new template kasihlah double track gitu ya double track terserah namanya terserah Pak Ibu ya untuk ini kita pakai SP8266 connection tipenya kita pakai wifi kita kita done itu saja nah ya selanjutnya selanjutnya kita buat database-nya dulu ini kan template-nya sudah jadi selanjutnya kita buat database ya ke data stream nah kita buat data stream-nya dulu kita pakai virtual pin contoh kasusnya kita ingin buat apa ini contohnya kita pertama deteksi suhu dan kelembapan dulu ya oke seperti ini kita kasih suhu gitu ya suhu pinnya pakai pin apa gitu ya oke lah kita pakai pin 0 disini ya nah disini kita pakai pin 0 data tipe nya adalah integer gitu ya terus unit ini satuannya suhu itu apa derajat celsius gitu ya kita cari disini selajat celsius oh ini ada ya celsius minimum maksimumnya anggaplah sampai 100 gitu ya minimumnya saat 0 maksimumnya adalah 100 tinggal kita klik aja ya oke sekarang setelah suhu kita ke kelembapan gitu ya kita buat database baru selanjutnya kita buat database baru untuk kelembapan virtual pin juga ya kita pakai virtual pin saja kelembapan gitu ya kelembapan kita pakai V1 kelembapan itu persennya persen ya itu persen ya sampai 100 juga lah ya 100 ini bisa diubah-ubah pak ya saya dengan keinginan langsung langsung kita ke web dashboardnya kita nambah widgetnya ini dashboardnya kita widget kita pakai tadi pak eka pakai cook ya kita juga pakai cook aja disini ya tinggal di seret seperti itu cooknya kita setting cooknya disini ya addnya widget ke web dashboard wicked kita tinggal cooknya kita tarik kesini kita ke setting ya lanjut kita setting dulu jadi ini kan masih cooknya belum kita setting kita setting dulu ke setting disini kita pilih titlenya tadi kan ada suhu ada kelembapan pertama berarti suhu suhu data streamnya kita pilih tadi kan kita sudah buat databasenya ini suhu dan kelembapan tinggal pilih aja suhu gitu ya oke save karena kita sudah buat template jadi kita ambil from template aja disini kita from template pilih double track namanya tetap lah double track kita create oke sudah jadi suhu dan kelembapan nah ini ini yang penting pak jadi ini di copy paste nanti ini ini yang akan dimasukkan ke codingannya nanti ya klik copy code ini out apa nih tokennya ya namanya dan idnya di copy masukkan ke notepad gitu ya nah ya jadi disini yang perlu diubah yang pertama ini ya 3 baris pertama ini yang perlu diubah terus yang kedua DHT pinnya kita mau DHT 7 D7 pinnya D2 monggo dipersilakan bebas ya bebas potat p h uz